Welcome to my channel, Rosylvia dari Gayatri Tarot. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Pembacaan video Tarot kali ini akan berjudul Bagaimana kabarnya dia yang sudah lama menghilang? Kita lihat bagaimana kabarnya si dia yang sudah lama menghilang. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan sama, kita cek perasaan si dia. Nah, bayangkan si dia dan tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya si dia yang sudah lama menghilang. Mari kita cek bagaimana perasaan si dia yang sudah lama menghilang. Di sini ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles bercerita tentang sebuah progres, baik dalam sebuah hubungan yang nyata ataupun dalam sebuah pekerjaan. Hal-hal apapun yang dirasa sangat real dan sangat nyata. Rupanya di sini dia sedang mengalami kemandekan atau alias jalan di tempat. Jika dalam hubungan, ya hubungannya dia dengan pasangan yang baru, kemungkinan jalan di tempat. Dan ini perlu kebijakan dari si dia. Dia perlu mengambil sikap-sikap yang bijak. Dia perlu mengambil tindakan yang penuh pertimbangan. Dan untuk pekerjaan, untuk keuangan, kemungkinan saat ini juga si dia sedang stagnan. Keuangannya bukan berarti tidak ada, bukan berarti tidak punya uang, tapi keuangannya sedang ya segitu-gitu saja untuk sementara. Belum ada peningkatan yang signifikan. Kemudian kita lihat, apalagi yang dia alami setelah ini. Di sini ada dua tongkat. Dua tongkat adalah kartu yang bercerita tentang sebuah pilihan. Atau sebuah pertimbangan-pertimbangan di mana dia harus cermati dengan baik-baik untuk memutuskan sesuatu. Mungkin di sini dia sedang dihadapkan dengan suatu permasalahan yang membutuhkan kejelian, ketelitian, dan pertimbangan sebaik-baiknya dari diri dia. Dia sedang memilih untuk melakukan sesuatu. Kira-kira apa sih yang dipilih, kepo yuk. Kira-kira apa sih, ada masalah apa lagi nih, kira-kira. Enam tongkat, six of wands. Kemungkinan di sini adalah tentang dukungan ya, di mana dia merasa di lingkungannya tidak lagi didukung. Baik, mungkin bisa di bidang pekerjaannya, ataupun di rumah tangganya sedang mengalami kejolak. Dan dia ingin lari dari hal ini. Nah, sebelum dia mengambil keputusan, rupanya dia harus mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik-baik. Di sini adalah kartu yang diam. Bisa juga dibilang kartu yang diam, penuh pertimbangan dengan baik. Dia tidak mengambil keputusan apapun, melainkan dia diam, berpikir secara tenang, secara hati-hati untuk melangkah. Kemudian, di sini juga dia harus memilih sesuatu. Memilih untuk melanjutkan hidupnya. Mana yang terbaik ini sedang ditimbang-timang oleh dia ya. Mana yang tepat dan terbaik untuk dia. Karena, terlupanya di sini dia tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya. Ini bisa saja masalah pekerjaan, atau masalah komunitasnya dia, atau bisa jadi ini masalah rumah tangga. Karena di kartu six of wands, juga bercerita tentang lingkungan-lingkungan atau di rumah tangga. Kemudian, kita lihat lagi ya. Nah, perasaan dia sedalam-dalamnya ini yang paling dalam seperti apa. Ini adalah kartu death. Death bukan berarti kematian, tapi death ini adalah suatu perubahan. Di mana dia sedang mengalami suatu fase jalan buntu. Death end. Dia ingin keluar dari permasalahan-permasalahan ini. Dia ingin transformasi. Dia benar-benar sedang berjuang. Sedang berjuang untuk keluar dari permasalahan ini. Dan dia berupaya dengan sekuat tenaga. Kita lihat ya, upayanya akan sejauh apa si dia ini. Apakah berhasil melalui ini semua di-empress. Oke, ini adalah kartu yang cukup positif. Apapun yang saat ini dia alami, seberat apapun yang dia alami, di akhirnya dia bisa menemukan sebuah tujuan hidup. Dia bisa menjaga apa yang sudah menjadi tujuan hidupnya. Dia bisa menemukan sebuah tujuan dan penuh cinta kasih ya. Dia di sini tadinya, dia ini gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bergerak semua lingkungan, seolah-olah tidak mendukungnya. Dia berada di jalan, jalan di tempat stagnan semuanya. Dia dead end, gak bisa ngapa-ngapain. Kemudian di sini ada kartu, titik terang ya. Dia bisa menemukan tujuan hidupnya. Dia merasa banyak cinta, merasa banyak kasih, merasa dijaga, merasa dirawat dalam sebuah hubungan ini. Kemungkinan besar dia sudah bisa melalui, nantinya dia akan, mungkin dia sudah bisa melalui, atau nantinya, dia bisa melalui semua ini dengan baik tentunya, dengan, melalui dengan kasih sayang, melalui dengan rengkuhan kasih. dan dia sudah menemukan, sudah menemukan, atau nantinya akan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya yang lain.